Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Sejak berkarir di dunia hiburan, Ayu Ting Ting dikenal punya segudang aktivitas yang padat. Selain jadi penyanyi dangdut, Ayu Ting Ting juga jadi pembawa acara, youtuber, dan kini merambah di dunia komedi. Walaupun begitu aktif berkarir, seles cantik satu ini selalu terlihat sehat dan bugar. Salah satu kunci sehat dari pemilik nama lengkap Ayu Rosmalina ini adalah rutin mengonsumsi makanan sehat. Ia pun rajin sarapan dengan berbagai jenis makanan yang menunjang kebugaran tubuhnya. Apalagi, baru-baru ini pelantun lagu Alamat Palsu ini baru saja bepergian ke luar negeri. Ia pun harus menjalankan karantina mengikuti peraturan dari pemerintah. Tak sekadar karantina, ibu satu anak ini juga rajin mengonsumsi berbagai menu sehat agar imun tubuhnya selalu terjaga, terutama saat sarapan. Memperhatikan asupan saat sarapan penting dilakukan agar aktivitas yang ia jalani bisa maksimal. Lantas, menu apa saja sih yang dikonsumsi Ayu Ting Ting di pagi hari? Berikut sebelas menu sarapan Ayu Ting Ting yang lezat dan bisa tambah imun. 1. Blueberry Ayu Ting Ting kerap mengonsumsi berbagai jenis buah-buahan. Salah satunya blueberry. Dilansir dari gaysinger.org, blueberry mengandung antioksidan bernama flavonoid yang bisa mencegah kerusakan sel tubuh serta meningkatkan imun. 2. Kiwi Nggak banyak yang tahu. Kiwi pun bisa meningkatkan imun tubuh. Dilansir dari webmat.com, kiwi tinggi kandungan vitamin C yang bisa tambah imun di setiap gigitan. 3. Ceruk Ayu Ting Ting juga kerap mengonsumsi jeruk. Sudah bukan rahasia lagi jika semua jenis buah jeruk tinggi kandungan vitamin C yang bisa meningkatkan imun tubuh agar nggak mudah sakit. 4. Capcai Layaknya orang Indonesia pada umumnya, ayu ting ting juga menjadikan nasi sebagai makanan sehari-hari. Salah satu lauknya adalah capcai dari berbagai jenis sayuran. Dilansir dari sharp.com, berbagai jenis sayuran tinggi vitamin, mineral, serat, dan antioksidan untuk menjaga kekebalan tubuh. 5. Ayam Ayam juga termasuk salah satu lauk andalan ayu ting ting untuk sarapan. Dilansir dari tehansindia.com, ayam tinggi vitamin B6 untuk meningkatkan ketahanan imun tubuh. 6. Sereal Sereal juga sesekali dikonsumsi ayu ting ting untuk sarapan. Pastinya ia menggunakan susu biar lebih nikmat saat dimakan. 7. Dilansir dari konsumereports.com, sereal, terutama yang terbuat dari bahan seperti gandum umumnya mengandung berbagai nutrisi yang bisa meningkatkan imun tubuh. 7. Telur Telur juga disenangi ayu ting ting untuk sarapan. Ia biasanya mengonsumsi telur rebus maupun telur mata sapi. Dilansir dari alrecipes.com, telur mengandung protein penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh. 8. Nasi Merah Tak jarang pula ayu ting ting mengganti nasi putih dengan nasi merah, lho. Nasi merah memang dikenal lebih bernutrisi dibandingkan dengan nasi putih. Dilansir dari healthshops.com, nasi merah tinggi antioksidan, magnesium, dan selenium yang bisa mencegah berbagai penyakit. 9. Ikan dan Sayur Jagung Untuk lauk nasi merahnya, ayu ting ting melengkapinya dengan ikan lele dan tumis jagung yang menggugah selera. Ikan pastinya tinggi protein dan antioksidan yang baik untuk kesehatan. Dilansir dari webmed.com, jagung juga mengandung nutrisi, seperti vitamin C yang bisa menjaga tubuh dari serangan penyakit. 10. Strawberry Pepaya Melon Nanas Dan Semangka Buah-buahan ini juga kerap disantap ayu ting ting saat sarapan. Karena banyak jenisnya, ia hanya mengonsumsi dalam beberapa potongan kecil. Walaupun begitu, nutrisinya tetap bisa terpenuhi. Semua jenis buah ini pastinya tinggi antioksidan dan vitamin untuk menambah imun tubuh. 11. Jus Pisang Pisang dan Strawberry Tak jarang pula, ayu ting ting mengonsumsi buah dalam bentuk jus. Salah satunya kombinasi jus pisang dan stroberi ini, dilansir dari betterblends.com. Pisang dan stroberi mengandung vitamin C untuk menambah imun tubuh. Ada pula vitamin B untuk menambah energi dan meningkatkan metabolisme, loh. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.